Welcome to Otobooster dan di video kali ini kita akan mereview suksesor dari H1 yang sekarang menjadi midsize luxury van And this is the new Stadia Unit yang kita review kali ini adalah unit Stadia US-4 varian Signature 9 seat Ya memang di wikipedia itu mobil ini diperkenalkan sebagai Stadia US-4 walaupun secara nomor chasisnya tidak ada satupun tulisan US-4 Jadi aku agak bingungnya disitu kenapa dia dianggap sebagai tipe US-4 sedangkan di chasisnya tidak ada Ya seperti itu dan ini model Stadia ini diproduksi sejak tahun 2021 untuk model tahun 2022 sampai sekarang Dan untuk di Indonesia hanya kebagian 4 warna yang ada satu warna yang unik yaitu berwarna silver Dia berbeda dengan 3 pilihan warna lainnya Kalau yang kita lihat sekarang ini adalah berwarna hitam dengan bukan black chrome tapi bronze chrome Sedangkan untuk warna silver dia tidak menggunakan bronze chrome tapi dia menggunakan chrome biasa Entah apapun itu tujuannya seperti itu Dan ya mari kita review perperintilan dari mobil ini Pertama disini kita dapat kaca yang sangat besar dan memang belum ada Hyundai Smart Sense Kita melihat tadi mencari-cari belum menemukan adanya modul Hyundai Smart Sense Seperti itu dan disini kacanya sudah frameless dan sudah ada covernya Clean Disini kita dapat kap mesin yang sudah ada mesinnya pasti di dalam tidak mungkin kosong Dan di bawah sini kita mendapatkan sebuah lampu full LED DRL Yang model ini juga digunakan pada mobil Stargazer Jadi desainnya yang ini digunakan serupa di Stargazer Dan ini memang desain DRL nya sangat-sangat indah sekali Terutama apabila di jalan dan dinyalakan ketika malam Itu terlihat sangat indah sekali Disini kita ada logo yang sudah di Logo Hyundai yang sudah di bronze chrome Ada kamera di depan karena memang mobil ini sudah mendukung kamera 360 Dan disini sudah ada grill lagi yang di finishing dengan bronze chrome Dan di kanan dan kiri kita sudah mendapatkan lampu utama Lampu sein yang sudah full LED Termasuk juga dengan lampu dim nya Di depan sini kita mendapatkan 4 buah sensor Jadi sensor 1, 2, 3, 4 ini semua berada di depan Sedangkan di bagian samping tidak ada sensor sama sekali Seperti itu dan di bawah lagi Ini ada sebuah lips yang menggunakan black chrome finish Dan bawahnya bronze chrome lagi Ini tidak seperti black chrome ya Ini seperti piano black Salah Dan ya Keseluruhan desain ini memang sangat revolusioner Terutama dibandingkan dengan H1 Ini sangat-sangat terlihat seperti future car Futuristic future car Seperti itu Benar-benar keren dari sisi depannya Yes Mobil ini memang sangat-sangat spesial Untuk urusan bagian tampak depannya Dan untuk bagian bawah Apakah sudah di cover untuk bagian mesin Ya Sekitar 50% dari bagian dari mesin ini sudah ditutupi cover Namun ada bagian tengah yang masih terekspos Dan itu adalah bagian untuk packing oli dan filter olinya Itu dia masih terekspos di bagian bawah Seperti itu Dan ya sebelum kita berpindah ke bagian samping ataupun interior Kita akan bahas mesinnya Dan di tengah sini sudah ada mesin 2200 cc diesel yang menghasilkan tenaga hingga 177 PS Dan 430 Nm of torque Memang beberapa paper menunjukkan tenaga torsi yang berbeda Ada yang 430, ada yang 440, dan ada yang 450 Namun untuk website resmi Indonesia menunjukkan angka torsinya di 430 Nm of torque Dan untuk tenaganya 177 PS Berarti kurang lebih kalau dikonversikan ke horsepower Itu mendapatkan angka sekitar 174 HP On crank, bukan on wheel Dan untuk transmisinya dia menggunakan 8 speed automatic Dan mari kita tutup kap mesinnya Dan ya untuk kap mesin Staria ini memang beberapa kali kita sudah coba Memang tidak bisa ditutup secara halus Maupun ditekan seperti ini juga memang tidak bisa Jadi memang harus kita banting kap mesinnya Dan ya memang sepertinya itu kekurangan dari desain dari kap mesin Staria ini Harusnya mungkin untuk faceliftnya didesain untuk bisa ditutup secara halus Seperti itu tidak perlu dibanting Ya mari kita lanjut ke bagian Oke untuk dimensi Mobil ini memiliki dimensi panjang 5,2 meter Dan lebar 1,9 meter Dan tingginya 1,9 meter Dan kurang lebihnya Untuk keseluruhan luas dari mobil ini mencapai 20 meter persegi Ya itu setara dengan kamar saya Oke Ukurannya sangat besar tapi Ini masih digolongkan dalam mid size fan Belum full size fan Ya full size fan nanti kita akan review di video lain Oke Kita akan masuk ke bagian samping sini Di sini kita dapat fender yang flat Ya memang tidak terlalu banyak model Ini hanya untuk memastikan Mobil ini memiliki space yang cukup Untuk menampung segala macam komponen-komponen di dalam mobil ini Dan di bawah kita dapat sebuah velg dengan ring 18 Dengan ukuran 235-55 R18 Dan desainnya memang menggunakan black chrome Dan Eh ini bukan black chrome Ini bronze chrome Dan chrome Two tone gini Dan ya desainnya memang sangat-sangat unik Seperti sebuah kartu-kartu yang dijajarkan di sebuah velg Sangat-sangat unik membawa kesan futuristik Berbeda dengan mobil-mobil lainnya Dan di dalamnya sudah ada rem Yang cukup besar Secara spesifikasi aku membaca untuk Ringnya di dalam ini berukuran 17 inci Untuk remnya Seperti itu Dan Sudah ventilated disc Rig Seperti itu Ya memang Sangat-sangat Keren sekali Dan untuk suspensinya di dalam sudah menggunakan black person Dan di belakang sudah menggunakan Multilink Seperti itu Memang keren sekali Desain dari velg ini Dan Untuk pilihan velg Pilihan velg selain ukuran ini Ada ukuran varian 17 inci Dan Untuk selain model ini Di versi luar negeri ada versi velg lain lagi modelnya Tidak seperti ini Dia bermodel umum seperti jari-jari Tapi itu tidak dimasukkan di Indonesia Yang dimasukkan di Indonesia Hanyalah Varian velg ini Dan yang satu lagi tutunnya berwarna silver dan hitam Seperti itu Dan ya Kita lanjut ke bagian sini Di bagian sini Kita mendapatkan sebuah Mirror yang sudah full auto Dan sudah ada Dua scene Scene-nya ada di sini Dan ada di sini Dan sudah full auto Tapi membukanya tetap menggunakan tombol yang sama Seperti itu Dan untuk tipe warna silver Dia tidak berwarna Bronze chrome Seperti itu Ya Terus kita beralih ke sini Kita dapat Window yang sangat besar Sekali di sini Dan tidak ada Chrome-chromeannya Sama sekali Ciri khas Hyundai Dia lebih suka polosan seperti ini Dan ini membawa kesan yang lebih clean Seperti itu Dan ada Bronze chrome di sini Di handle depan Dan di handle belakang Membawa kesan yang elegan Terutama dia hanya segini Chrome-nya Dia tidak fully chrome Seperti itu Dan sudah ada keyless entry Dan Ya Masih menggunakan button yang sama Dia tidak ada sensor di Gagang Jadi gagangnya Tidak ada sensornya sama sekali Ya Untuk film menutup pintunya Terasa Mantap Cukup mantap Untuk menutup pintunya Dan memang Window-nya belum frameless Itu umum di kelasnya Dan bagian belakang Bagian belakang Ada window-nya Jadi Ada window-nya Tapi hanya sebagian Kecil di sini Dibuka secara manual Dan untuk pintunya Sekarang sudah full auto Dan auto-nya Juga bisa dimatikan Melalui menu di dalam Ya Seperti itu Dan di sini juga Sudah ada Keyless entry Oh Keyless entry-nya Untuk membuka pintu Bukan untuk mengunci pintu Oke Pintunya memang sangat besar Dan memang ini cocok Sesuai dengan ukuran mobilnya Oke Bagian belakang Di sini kita mendapatkan Window yang bisa dibuka Dibuka sedikit gitu Secara manual Bukan secara otomatis Tidak ada power-nya Dan di sini ada rail-nya Window tengah Dan ada Cup 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 Bahan bakar Diesel Dan di sini hanya menuliskan Ya Bahasa Korea Nggak bisa dibaca Oke guys Seperti itu Yang pasti Bukan untuk diesel Kualitas rendah Pasti harus diesel Kualitas yang Bagus Ya Ini untuk diesel-nya Di sini Secara aroma Bau diesel-nya Dia Seperti Dex Bukan Pertadex Oh iya Ini dia bisa dibuka Secara klik gini Baru nyadar aku Untuk klik seperti ini Memang membawa kesan yang sangat mewah Namun tetap ada usia batas pakainya Untuk Klik-klikan open Seperti ini Ini memang ada batas usia pakainya Tapi biasanya lama Sekitar 12 tahun sekali Kalian harus mengganti Klipnya ini Ya Memang ada risiko Tapi It's not a problem Demi kemewahan kan ya Terus Kita turun di sini Kita dapat Buah velg Yang ukurannya Juga sama seperti di depan Yaitu ring 18 Dengan ukuran Ban 23555R18 Ya Ukurannya sama persis Seperti di depan Dan di belakang Juga sudah menggunakan Ventilated disc brake Namun Dilihat secara sekilas Sepertinya Ini ukuran Rannya Lebih kecil Dibandingkan yang di depan Sepertinya ini sekitar Ukuran 16 inch Ya Sedikit lebih kecil Dibandingkan yang di depan Seperti itu Dan ya kita langsung lanjut Ke bagian belakang sini Oke Kita lanjut ke bagian belakang Di bagian belakang sini Di atas sebenarnya Ada sebuah antena Yang memang belum syakfin Tapi bentuknya sudah Menyerupai syakfin Tapi harus ada antenanya lagi Seperti itu Dan di paling atas Kita mendapatkan sebuah spoiler Dengan hymon stop lamp Wiper yang tersembunyi Dan Washer Di sini Dan kita mendapatkan Kaca yang sudah besar sekali Dengan defoker Lengkap Dan di kanan Dan kirinya Sudah ada lampu belakang Full LED Pixelated Dan memang desainnya ini Ketika menyalah Itu sangat-sangat Indah sekali desainnya Seperti itu Dan di bawah Di sini kita mendapatkan Logo Hyundai Dan embossed Staria Jadi ini bukan logo ya Ini embossed Yang untuk Staria-nya Dan Hyundai-nya tetap logo Seperti di depan Mirip Dan di bawah Pasti sudah ada kamera Dan sudah ada Power Door Ya sangat besar sekali Ya dan sudah ada sensor Untuk Menahan apabila Ada anak kecil Atau orang yang Menabrak pintu ini Seperti itu Dan di bawahnya Sudah ada sensor Empat buah Namun di sampingnya Tidak ada sensor Sama sekali Jadi hanya ada sensor Di bagian belakang Sini Dan ada Ada bagian bawah Yang serupa Seperti bagian di depan Serupa dengan Di bagian di depan Dia disini Seperti ada Kisi-kisi Black piano Dan Bronze krum Seperti itu Dan untuk di bagian bawah Ada Banser Ya jadi Banser-nya bukan Berada di dalam Interior Tapi berada di bawah Dan sekarang Kita akan buka Bagian belakang Ya bukan Pintu elektrik Yang paling cepat Tapi setidaknya Kita tidak perlu Mengeluarkan effort Untuk membuka Pintu bagasi ini Ya Di pintu bagasi Di bagian bagasi ini Memang ketika Kursi semua Ditegakkan Dan Ditampal ke belakang Maka tidak ada Space sama sekali Untuk menyimpan Ya Dan itu sangat-sangat wajar Namun Bisa dimajukan Dengan cara Seperti ini Ya Ketika kursi dimajukan Maka bagian belakang Sendiri tidak akan Mendapatkan Lack room Kekurangannya Ada disitu Ya tapi tidak masalah Harusnya kalau Misalkan ini Dimentokkan sampai belakang Maka bagian tengah Juga bisa Ada space Untuk menaruh Beberapa Tastas atau bagas Atau Beberapa ransel Atau beberapa koper Di bagian tengah Seperti itu Harusnya bisa Diakali Dan Apakah bisa Direbahkan Jawabannya Bisa Ya Lalu Di bagian sini Adalah Ada tempat Untuk Membuka Spare tire Ya Memang tulisannya Disini ada tulisan Spare tire Namun aku tidak Mengerti bagaimana Cara membuka Penutup ini Penutup bautnya Yang mengunci Spare tire Oh ya Spare tirenya Dia menggunakan Space saving Bukan Full size Seperti itu Ya Karena bagian belakang Sudah Kita akan lanjut Ke bagian interior Oh ya Sudah ada sensornya Dan ya Memang kita mengharapkan Adanya karet-karet Di sekitar sini Untuk Memastikan Dampak Pintu yang terkena Di Badan kita itu Tidak langsung Terkena Seperti itu Ya Kita akan lanjut Bagian interior Selamat datang Di interior Dari Hyundai Staria Nine seat Ya Di mobil ini Mampu menampung Sembilan orang Dan Uniknya Kursinya ini Tidak memiliki Batas maju Ataupun mundur Ini sekarang Adalah posisi Ketika Sebelah kiri Ini adalah posisi Ketika kursinya Mentok dimundurkan Dan sebelah kiri Ini adalah mentok Ketika dimajukan Dan masih bisa Maju lagi Jadi ketika mentok Dimajukan Kita bisa mendapatkan Lightroom yang sangat besar Namun Pastinya di bagian tengah Tidak mendapatkan Lightroom lagi Seperti itu Dan Untuk Bila ini Dimentokkan sampai belakang Pastinya tidak ada Space sama sekali Untuk di bagian belakang Jadi tergantung Bagaimana kalian Bernegosiasi dengan Penumpang yang ada di depan Untuk berbagi Space nya Seperti itu Dan mari kita lihat Perintilan yang ada di belakang Dimulai dari atas Kita mendapatkan Headliner Yang sudah dilapis Dengan kain yang Sangat-sangat empuk Belum bluetooth Seperti palisite Yang sangat halus Tapi disini sudah cukup Empuk Apabila dimencet Disini sudah ada Output air conditioner Tapi tidak ada Kontrollernya Untuk di bagian belakang Dan disini ada Lampu berwarna putih Yang kita nyalakan Untuk sebagai lighting Dan juga bisa dimatikan Ya sekarang kita nyalakan lagi Dan Untuk di bagian Sebelah kanan Kita mendapatkan Window yang sangat besar Dan bisa dibuka Secara manual Ya walaupun dibukanya Hanya sekedar sedikit Tapi better Daripada Tidak bisa sama sekali Terus Bagian sini Ada penutup jendela Yang bisa diangkat Secara manual Dan disini ada Dua output Charging Yang satu USB type A Dan satunya lagi USB type A Di bagian Pilar A, B, C Di bagian pilar C Seperti itu Dan disini ada Tiga cup holder Di bagian kanan Dan juga Tiga di bagian kiri Berserta Output charging Yang jumlahnya sama Jadi ada dua di kanan Ada dua di kiri Ya ini membawa Membawa kesan yang Ramah Kepada Pemuda-pemuda Atau milenial sekarang Yang dimana kita Pasti terkait dengan HP Seperti itu Dan dibawah sini Ada ambient light Yang nyala berwarna hijau Dan lima flash Ambient light brightness Level 4 Dan sekarang kita bisa melihat Di sini Di bawah sini Ambient lightnya Sudah menyala Wah Staria Dan berwarna umur Kita akan coba lagi Apakah kita bisa memilih warna lain Ini Dan meredup 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 Dan Tapi warnanya masih belum berubah Dan terakhir bisa di offkan Tapi sekarang kita akan coba lagi Memilih Ambient color lain lagi Coba ke arah sini Dan kita back ke Ambient light color Di sini ada Polar white Moon white Ganti Polar white Moon white Ice blue Ocean blue Dan jit green Or jit Valencia yellow Sunrise apple Aurora purple Lightning violet Banyak sekali pilih anda Sekarang kamera pindah ke bawah sini Dan kita akan Berakai satu-satu warnanya Ini polar white Moon white Moon white Dan langsung mati Karena memang kebetulan Belum kita aja Dan kita masuk lagi Ke menu yang tadi Ambient light color Moon white Kita pindah lagi ke Ice blue Wah keren banget warnanya Ocean blue Lebih biru lagi Jade green Ijo-ijo toska Seperti gitu Orchard green Dan di sini Ijo-nya bener-bener Keren banget Fresia yellow Fresia yellow Dan di sini Ini terkesan Seperti Ada orange-orangenya Gitu Sunrise red Di sini sangat-sangat Racing sekali Warna merahnya Aurora purple Ini seperti Warna aurora Di Norwegia And lightning violet Ini adalah warna Yang pertama kali kita Ada t-shirt Ini Dia berwarna-warna Ungu Tapi menurut aku Pribadi Untuk paling Calm dia Warnanya polar white Seperti itu Dan di belakang ini Kita mendapatkan Satu output speaker Di bagian kanan Satu bagian Kiri Ada satu lagi Jadi dua output speaker Di bagian Bagian belakang sendiri Seperti itu Dan ya Langsung saja Kita coba Bagian Row ke Tiga Dari mobil ini Dan ya Ini adalah Row ke tiga Dari mobil Hyundai Staria Nine-seater ini Dan Posisi depan ini Ini adalah posisi Yang wajar Dan posisi belakang ini Juga merupakan posisi Yang wajar Jadi bisa sama-sama duduk Dan kita mendapatkan Posisi duduk Yang sangat-sangat Ramah Dan disini Terdapat kantong Plus ada Satu gantungan Entah apapun itu Hujuan Tapi yang di belakang ini Dia tidak ada Dapat gantungannya Ya seperti itu Kita tidak dapat Oke Untuk di bagian belakang Kita mendapatkan Amres Satu sisi Yes Hanya mendapatkan Satu sisi Dan sebelah kanannya Tidak ada Amresnya Jadi langsung Plus hilang Gitu aja Dan Amres ini Bisa disetting Ya bisa disetting Untuk ketinggiannya Dan Untuk santaranya Juga bisa disetting Wah Duduk di baris keempat Memanglah nyaman Tapi duduk di baris keempat Memang tetap Lebih nyaman Seperti itu Oke Dan disini Kita sudah mendapatkan Seatbelt Sama seperti di belakang Yaitu Tiga titik Namun sudah Attached Di bagian sininya Ya rasa Seatbelt ini Membuat sedikit Lebih sempit Mungkin karena Perut saya yang besar ya Jadi disini Terasa sedikit sempit Tapi Proper Untuk ukuran Seatbelt Seperti itu Dan ya Keseluruhan bahan Baris ketiga Maupun keempat Sama-sama Menggunakan Sintetic leather Oh ya Ada pilihan warna Interior lain Selain berwarna Beige seperti ini Itu ada pilihan Warna interior Hitam Itulah mengapa Apabila Anda Membeli Hyundai Staria Itu pada umumnya Perlu indent Tidak bisa langsung Membeli Seperti itu Kita akan langsung Menyoba Row ke Dua Dan ya Untuk di row ke Dua Ini merupakan Posisi paling maju Dari row ke Dua Dan kita Tidak mendapatkan Lightroom sama sekali Namun Sebenarnya Kita masih bisa Memunturkan Satu step Untuk mendapatkan Posisi proper Duduk Yang adil Antara row ketiga Dan row kedua Dan ya Disini kita mendapatkan Dua jari Space Dan disini Juga sudah ada Kantongnya Ya Dan disini ada Gantungan untuk Membawa belanjaan Dan armrest Tersedia di bagian Kanan Maupun kiri Duduk di row ke Empat Memanglah nyaman Duduk di row ketiga Lebih nyaman Duduk di row kedua Memang Jauh lebih nyaman lagi Ya Sekarang kita akan tutup Dengan Tutup pintu ini Dengan menggunakan Button disini Dan tidak bisa ditutup Jadi kita harus Menutupnya secara manual Mengapa kita harus Menutupnya secara manual Dikarenakan Akinya Soak Seperti itu Ya karena ini unit display ya Jadi Apabila akinya habis Itu adalah suatu hal yang wajar Dan disini kita mendapatkan Pintu Yang Eh Jendela yang bisa dibuka Secara manual Ya Sangat-sangat manual Ya Dibuka secara manual Dan dibawah sini Kita mendapatkan Dua buah cup holder Dan ada ambient light Di bagian pintu Dan ternyata Juga ada Sear door plate Di bagian bawah situ Di bagian depan Tidak ada Steel door plate nya Jadi hanya ada di bagian Di belakang Seperti itu Ya Agak sedikit gerah Memang disini Dan Di bagian tengah sini Kita mendapatkan Sebuah Cup holder Dengan soft touch Kita tutup lagi Dan dibawah sini Ada dua buah USB type A Ya kita belum menemukan Adanya USB type C Di mobil ini Dan disini ada Laci lagi Yang bisa dibuka Apakah ada laci disini Oh tidak ada Ya Salah satu hal yang spesial Dari sebuah Hyundai Staria Nine seat ini Adalah kursinya Karena kursinya ini Bisa diputar balik Seperti ini caranya Kita tinggal menggunakan Tombol di dalam sini Kita tarik Dan kita putar Nah Oh tidak Salah berarti Atau mungkin sebaliknya ya Oh iya Sebaliknya Jadi bisa diputar Kesini Dan kesana Dan ya Memang memutar kursi ini Bukanlah hal yang mudah Namun setidaknya Fitur ini Bisa memberikan rasa akrab Dengan Keluarga kalian Yang duduk di row Ke 3 dan ke 4 Seperti itu Dan ya Kita akan pindah Ke kursi paling nyaman Di mobil ini Yaitu kursi pertama Selamat datang Di interior depan Atau interior paling lega Dari mobil ini Yaitu row pertama Oke Di row pertama Di kursi bagian kiri Ini bisa dimundurkan Secara elektrik Melalui button Di bagian Punggung sebelah kanan Ya Sekarang ini bisa mundur Termasuk juga Dengan senderannya Yang memberikan kesan Legah Ataupun Ataupun Kita bisa Membantu Penumpang di bagian belakang Untuk memaju Atau memundurkan kursinya Seperti itu Dan yang akan kita mundurkan Untuk memberikan view Yang baik untuk kamera Oke Pertama Kesan Berada di Bagian depan Dari mobil ini Mobil ini sangat-sangat Luas Dan terasa Apabila Anda Menyetir mobil yang besar Ya Dan Film menutup pintunya Terasa proper Dan ada welcome Animation dan soundnya Oke Sayang sekali Windownya tidak bisa kita praktekkan Kalau memang sudah full auto Dikarenakan Posisi akinya sudah mulai Soak Ya seperti itu Dan akan kita lihat Perperintiran dari mobil ini Jadi mobil ini Memiliki dua buah Sunroof Untuk sunroofnya dibuka Dan ditutup secara manual Untuk penutupnya Dan untuk kacanya dibuka Secara otomatis Melalui button di sini Dan ditutup juga secara otomatis Dan untuk Sunroof belakang Dia juga dibuka Secara otomatis Namun hanya membuka penutupannya saja Untuk kacanya tidak bisa dibuka Dan ditutup lagi secara otomatis Seperti itu Dan di sini ada beberapa button Yaitu menutup pintu Belakang Sebelah kiri Sebelah kanan Power door off Pintu belakang Dan ada Lampu tengah Yang sudah full LED Berwarna putih Ya yang ini lain Dan Ya seperti itu Dan di sini Seperti ada sebuah slot Yang kenyataannya Tidak bisa dibuka Pada umumnya Ini merupakan slot kacamata Namun sepertinya Dipatenkan Dan tidak bisa dibuka Seperti itu Dan di bagian kanan Dan di kiri Sudah ada sun visor Yang sudah memiliki lampunya Ya Sudah ada lampunya Dan di sini juga sudah ada lampunya Ya seperti itu Sangat bagus Dan di bagian tengah sini Kita mendapatkan Sebuah mirror Yang hanya ada satu mode Tidak ada Di internet view Mode ini Cuma satu mode Saja Dan diatur secara manual Seperti itu Di bagian kaca Sudah ada gradasi Kaca film sedikit Dan akan kita lihat Ke bagian Dashboardnya Bagian dashboard Dominant dengan Bahan-bahan yang Keras Namun di bagian kiri Sini ada tetap Lapisan soft parts Atau lapisan karet Seperti itu Dan di sini ada Output AC Output AC Output AC Dan output AC Dan uniknya Dari mobil ini Mobil ini Memiliki 9 output speaker Namun dominan Semuanya berada di depan Jadi di dashboard ini Memiliki 3 output speaker Termasuk mid Dan tweeter lagi Di bagian samping pintu Dan output lagi Di bagian Bawah pintu ini Jadi memiliki 9 Namun yang di bagian pintu belakang Tidak dapat sama sekali Yang malah dapat Itu adalah di pilar C Seperti itu Dan kita lihat di sini Kita mendapatkan kompartemen Di bagian tengah dashboard Yang sudah dilapis dengan karet Bagian Instrumen cluster Berukuran 10 inch Dan Ada cup holder Dan ada kompartemen lagi Yang juga sudah dilapis dengan rubber Dan di tengah sini Kita sudah mendapatkan Entertainment system Berukuran 8 inch Yang Tombol-tombolnya Itu tidak semuanya Fisik Tapi ada juga yang berupa sensor Untuk Arah semburan Diatur melalui Button-button disini Secara Tombol fisik Tombol fisik Dan tombol fisik Semuanya disini Termasuk juga ada Pendingin dan penghangat Kursi depan Kanan dan kiri Seperti itu Dan ada fitur Auto hold Auto holdnya ditaruh sini Oke menarik Dan sebenarnya Mobil ini bisa menyalakan Fitur kamera 360 Tanpa harus memasukkan Transmisinya ke R Seperti itu Dan disini Ada wireless charging Dan sudah ada Logonya aktif Atau tidak Disini ada Cap holder Dan disebelah kanan Ada sebuah Transmission controller Dalam bentuk Button Tidak dalam bentuk Tuas lagi Dalam bentuk button P P R N D Seperti itu Sangat unik ya Jarang sekali Ada di Indonesia Dan di bagian bawah sini Kita mendapatkan Sebuah USB USB charging USB type A1 2 Dan Cigaret Lighting 1 Dan disini Ada Kompartemen lagi Disini Dan di bagian tengah sini Kita mendapatkan Kompartemen Oh ya Dan di bagian tengah sini Kita mendapatkan Kompartemen yang sudah ada Illumination LED Berwarna hijau Ada cap holder 2 biji Dan ada tempat penyimpanan Yang sangat-sangat besar Ya Sangat-sangat besar Dan Apakah bisa di Dan Bisa dicopot Ya Unik sekali Ini bisa dicopot Seperti itu Dan Aku tidak menemukan Adanya controller Untuk memajukan Atau memundurkan Konsol Tengah Ini Oke Dan kita tutup lagi Dan kita beralih Ke bagian pintu Bagian pintu Disini kita mendapatkan Pintu yang keras Plastiknya Ada bagian soft touch Di bagian button-button Ini untuk mirror Maupun lock dan unlock pintu Handle Pintu Berfinishing logam Sehingga sedikit dingin Dila dipegang Bagian sini plastik Oh ada rubbernya Di bagian lantainya Bagian sini kulit Dan plastik lagi Dan ada Tidak ada Cup holder Maupun bottle holder Namun disini mendapatkan Kantong yang sangat-sangat besar Di bawah situ Ya seperti itu Dan di bagian sebelah sini Ada Parking Brake button Jadi secara tombol Lepas maupun Meimplementasinya secara button Dan ada Cover echo yang Sangat-sangat effortless Untuk membukanya Kita akan tutup lagi Dan ada disini ada button Membuka akar mesin Seperti itu Dan ya mari kita berfokus Kepada bagian terakhir Yaitu bagian Posisi bergendara Secara setir Mobil ini bisa Memiliki tilt skiring Dan teleskopik Perfect Walaupun secara manual Paddle shift Berfinishing logam Sehingga sedikit dingin Apabila dipegang Dan disini Bermaterial kulit sintetis Dan sangat-sangat halus Ini lebih halus Dibandingkan bagian-bagian Yang ada di kursi Seperti itu Di sebelah kanan Ada controller untuk Instrumen media Instrumen cluster Yang sudah full TFT Di bagian kiri Controller untuk media Ya Ini serupa dengan Apa yang dimiliki Dengan di Hyundai Stargazer Serupa Dan memang Tidak ada Disini aku tidak menemukan Adanya controller Untuk Hyundai Smart Sense Seperti itu Oke Pertama kita akan menjelaskan kuncinya Kuncinya lebih elegan Dibandingkan kunci-kunci lainnya Modelnya seperti ini Dan seperti ini Ya Berbeda dengan apa yang dimiliki Oleh Stargazer Dan disini ada beberapa button Yaitu Pembuka pintu Pintu penumpang Kanan dan kiri Pintu bakasi belakang Auto start Engine Lock dan unlock Basic banget Eh bukan basic Lengkap banget Seperti mobil mewah pada umumnya Seperti itu Dan ya Fitur-fitur apa aja yang ada di instrument media ini Sudah termasuk Sudah ada Android Auto Ataupun Apple CarPlay Dan sudah Ada menu-menu lainnya lagi Ada phone Radio Basic All menus Voice memo Quiet mode Real climate control Dan setup Dan user manual Untuk setup Setup disini Ada display juga Automatic daylight night Illumination link to cluster Illumination control Dan ya Untuk lampu Illumination Masih belum Menyala Seperti itu Ada Blade filter Screen saver Dan ini Lebih kepada Untuk apa yang ada Di layar sini Dan kita masih belum menemukan Untuk setup Untuk mengatur Ambient light Untuk general Sistem update Sistem update Storage State and time Language Keyboard Tidak Bukan Bukan disini Dan untuk lainnya lagi Sound Sound disini Settingannya juga lumayan Cukup main Travel Mid range Dan bass Karena memang semuanya sudah lengkap Dan outputnya pun juga sudah banyak Dan kita masih mencari Dimana Tempat untuk mengatur Ambient light Ya kita belum menemukan Tempat dimana Mengatur ambient light Seperti itu No media Setup Setup Sama seperti tadi Track preview Dan seperti itu Untuk tombol-tombolan Disini masih fisik Untuk next and preview Track Dan juga untuk button volume Dia disini masih tombol fisik Ya seperti itu Nah sekarang kita akan Beralih ke bagian bawah sini Bagian bawah sini Disini ada kontrol AC Yang dimana juga sudah ada Fitur auto Seperti itu Dan sudah ada Sudah ada pengaturan suhu Dan Arak Air selekulatornya terbuka Atau tertutup Real climate control Dan Defogger Termasuk juga untuk Untuk Heat seat Maupun untuk Cooling seat Sebelah kiri sudah ada Dan sebelah kanan juga sudah ada Dan ada Auto hold Kamera 360 Dan bisa dimatiin lagi Dan disini ada Drive mode Yang dimana drive mode ini Mempengaruhi apa yang ada Di instrument cluster Dan warna instrument clusternya pun Sangat-sangat cernih Disini ada Normal Eco Sport Dan ya aku suka banget Sportnya sangat-sangat Membawa aura sport banget Dan sekarang kita akan coba Cari apa yang ada Di sebelah sini Disini ada Driver assistance Warning timing Warning volume Blind spot safety Parking safety Oke kita back Untuk di cluster Team selection Link to drive mode Bener Terus Wiper light display IC road warning Welcome sound Dan light Illumination Akhirnya kita menemukan disini Illuminationnya Ya Masih belum bernyala Oh Illuminationnya ini Hanya lah Untuk lamp Warna Untuk Untuk instrument cluster One touch turn signal Seven flash Bisa tiga flash Dan lima flash Ambient light brightness Level empat Dan sekarang kita bisa melihat Disini Di bawah sini Ambient lightnya Sudah menyala Wah Staria Dan berwarna umur Kita akan coba lagi Apakah kita bisa memilih Warna lain Ini Meredup Dan meredup Dan meredup 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 Dan tapi warnanya masih belum berubah Dan terakhir bisa di offkan Tapi sekarang kita akan coba lagi Memilih Ambient color lain lagi Coba ke arah sini Dan kita back ke Ambient light color Disini ada Polar white Moon white Ganti Ganti Polar white Moon white Ice blue Ocean blue Dan jet green Or jet Valencia yellow Sunrise apple Aurora purple Lightning violet Banyak sekali pilihannya Sekarang kamera Pindah ke bawah sini Dan kita akan Beragian satu satu warnanya Ini polar white Moon white Dan langsung mati Karena memang kebetulan Belum kita aja Dan kita masuk lagi Ke menu yang tadi Ambient light color Moon white Kita pindah lagi ke Ice blue Wah keren banget warnanya Ocean blue Lebih biru lagi Jet green Ijo-ijo toska Seperti gitu Orchard green Dan disini Ijo-ijo nya Bener-bener keren banget Fresia yellow Fresia yellow Dan disini Ini terkesan Seperti Ada orange-orangenya Gitu Sunrise red Disini sangat-sangat Racing sekali Warna merahnya Aurora purple Ini seperti Warna aurora Di Norwegia And lightning violet Ini adalah warna Yang pertama kali Kita ada t-shirt Ini Dia berwarna-warna Ungu gitu Tapi menurut aku Pribadi Untuk paling Calm Dia warnanya Polar white Seperti itu Kita akan back lagi Headlight delay Disini juga sudah tersedia Dan Ya Itu untuk membantu kita Ketika kita sudah keluar dari mobil Lampunya akan tetap menyala Seperti itu Dan kita akan cek menu lain lagi Door Automatic lock Automatic unlock Power tailgate opening Tailgate auto close Ini masih dimatiin Biarin Ada smart tailgate Smart sliding door Remote power door Remote window control Dan kita akan back lagi Dan ya Ini sangat banyak sekali Settingannya Disini Ada units Temperature unit Geo economic unit Oh ini harusnya untuk satuan Ya bener Ini untuk satuan Seperti itu Km per liter Tire pressure monitoring Pakai PSA Oh iya Berarti sudah ada Tire pressure monitoring Untuk di mobil ini Drive to display Tire pressure monitoring Tapi sudah ada Intinya Seperti itu Dan ya Karena sudah kita membahas Dua layar ini Maka kita akan keluar dari mobil ini Ya dibandingkan dengan H1 Hyundai Staria ini Memang sudah melakukan Improvement yang luar biasa Secara audio Secara desain Secara Bahan dan kualitas berkendara Dan ya Memang Mobil ini Cocok untuk kalian yang Ingin memiliki mobil keluarga Terutama Mobil ini dibanderol Dimulai dari 900 juta Untuk tipe yang ini 900 jutaan Dan untuk yang 1 miliar Itu untuk versi yang 7 seater Dan ya Ini mobil yang sangat-sangat worth it Untuk kalian yang ingin Membawa keluarga Dalam jumlah yang banyak Ya Kami mau mengucapkan Terima kasih kepada Hyundai Basuki Rahmat Yang sudah meminjamkan unitnya Untuk kita review Terima kasih untuk kalian Yang sudah menonton Video ini sampai akhir Jangan lupa like Jangan lupa subscribe And see you next time Jangan lupa like